Kenapa di seluruh tanah air, bukannya di Jakarta, saya kira semua memantau di Sumatera, di bagian Jawa yang lain, di luar Jawa yang lain, rakyat melakukan protes dan nunjuk rasa. Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Mari kita lihat dari sebab akibat. Mesti adalah yang diprotes, yang dituntut. Tidak mungkin tidak ada. Barangkali karena merasa yang diprotes itu dan tuntutannya itu tidak didengar. Nah kalau sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai lembaran kuda masih akan ada unjuk rasa itu. Ini pengalaman saya. 10 tahun memiliki, dan banyak juga unjuk rasa. Sejak wali kota jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemoko, namanya dicacik, dihina. Sudah makanan sehari-hari. Biasa Pak. Biasa. Jadi, dan sebetulnya seperti itu, bisa, kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan. Ribuan kalau kayak gitu-gitu, kalau saya mau. Tapi sampai detik ini, tersebut kan tidak salah lakukan. Tetapi apapun, negara kita ini negara bangsa yang penuh kesantunan. Tapi, masalah yang kedua, masalah ini, apa? Masalah penghinaan. Kalau saya lihat di situ, sebetulnya justru itu untuk memproteksi orang-orang yang kritis, masyarakat yang kritis, masyarakat yang ingin melakukan pengawasan, untuk tidak dibawa ke pasal-pasal karet. Jangan dibalik-balik kamu. Ya, justru memproteksi. Jadi, yang ingin mengkritisi, memberikan pengawasan, ingin memberikan koreksi, silahkan. Jangan sampai nanti ada yang membawa ke pasal karet. Dan ini pun kan, urusannya kan, Presiden sebagai sembuh negara bukan pas saya saja kan, nantinya kan juga jangka panjang. Saudara-saudara, demokrasi yang kita bangun akan sia-sia tanpa adanya keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dari era kolonialisme, era kemerdekaan, era pembangunan, sampai era reformasi, Perjuangan rakyat Indonesia adalah perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal ini secara abadi telah tercantum dalam sila kelima dasar negara kita, Pancasila. Politikus Parti Demokrat, Raklan Nasidik, mengeluhkan dengan penangkapan Ruslan Guton. Menurutnya, rezim saat ini sangat aneh. Hanya karena meminta mundur lalu ditangkap oleh pihak kepolisian. Padahal tidak ada gerakan masa yang masif untuk melensarkan Jokowi dari istana. Cuma bicara minta Jokowi mundur kok dipidana. Padahal cuma bicara sendiri tidak ada gerakan masa ujar Raklan. Raklan membandingkan di era kepemimpinan Susilo Bambang Yodoyono atau SBE. Tidak ada satu orang yang ditangkap polisi, hanya karena meminta mundur. Sehingga penangkapan Ruslan Guton ia anggap aneh. Dulu ada demo berjilid-jilid. Dari 2007 hingga 2011, minta SBE diturunkan. Tidak ada yang sampai dipidana. Dan SBE terbukti tidak bisa dijatuhkan, kata Raklan. Ia ingat benar ada sekelompok masa melakukan unjuk rasa yang menyuarakan cabut mandat SBE. Tapi itu hanya ditanggapi bijak oleh SBE. Sebagai bukti tidak ada aktivis yang ditangkap oleh polisi. Tak ada aktivis yang harus diteror, apalagi dibui, ungkap Raklan. Oleh sebab itu, Raklan menilai pihak-pihak yang menyuarakan kritis mengenai pemerintahan ini untuk menjadi lebih baik tidak boleh mendapatkan hukuman pidana. Karena yang dilakukan adalah bagian dari demokrasi. Berpendapat Presiden perlu mundur atau diganti tidak boleh dibidana. Apalagi bila kebebasan berpendapat itu disuarakan di mimbar akademis bungkasnya. Sekaligus saya mengingatkan, era sekarang ini adalah era demokrasi. Bukan era otoritarian. Saya tidak tahu apakah adik-adik wartawan pada penggal sejarah yang penting tahun 1998, 1999, tahun 2000 juga berada dalam pusara nasional yang menanggai terjadinya tonggak perubahan besar dari era otoritarian menuju era demokrasi dulu. Kalau ada yang tidak mengalami atau terlibat langsung baik untuk mengetahui sejarah kita sendiri. Jangan sampai kita tahu sejarah negara lain, Amerika Serikat, Tiongkok, Timur Tengah, dan lain-lain. Tapi kita tidak mengetahui sejarah di negeri kita sendiri. Setiap orang memiliki hak politik, itu dijamin oleh konstitusi untuk menyampaikan pandangannya, pikirannya, bahkan protes-protesnya. Dan dalam terminologi politik itu disebut unjuk rasa, asalkan sekali lagi tertib, damai, tidak melanggar aturan dan tidak merusak. Tetapi, harus ingat bagi siapapun, unjuk rasa itu bukan kejahatan politik. Unjuk rasa bukan kejahatan politik. Unjuk rasa bagian dari demokrasi. tetap asalkan tidak anarkis. Sepuluh tahun saya jadi presiden, sebagian dari saudara mengikuti, bahkan kerak memberitakan, menyiarkan, sepanjang sepuluh tahun, unjuk rasa ada terus. mulai dari yang kecil, menengah, maupun yang besar. Dan setiap unjuk rasa, apalagi dilakukan di depan istana, selalu saya utus, staff khusus saya, staff pribadi saya, tolong dicatat apa temanya, apa tuntutannya. Barangkali, ada yang perlu kita jadikan, masukan, umpan balik, dan pertimbangan, untuk mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, dan mengatasi masalah, pada tingkat nasional. Saya tidak alergi, dengan unjuk rasa. Saya buktikan dulu, selama sepuluh tahun. Dan meskipun sepuluh tahun, pemerintah yang saya pimpin, ibaratnya tidak boleh, tidak pernah sepi, tidak pernah sepi dari, aksi-aksi unjuk rasa, pemerintahan kami tidak jatuh. Ekonomi tetap tumbuh. Saya masih bisa bekerja. Siapa bilang tidak bisa bekerja. Kalau tidak bisa bekerja, bagaimana ekonomi tumbuh. Dan lain-lain yang, Alhamdulillah telah kita capai dulu. Intelligence dulu, juga tidak mudah, melaporkan kepada saya, sesuatu yang tidak akurat. Saya senang, polisi dan jajaran aparat keamanan, juga tidak main tangkap. Apalagi main tema. Tadi malam, saya berbicara-bicara dengan Pak Yusuf Tala, kami generasi yang lebih tua, ingat dulu, peristiwa tahun 66, yang melibatkan, mahasiswa, Universitas Indonesia, tahun 1998, yang melibatkan, mahasiswa Trisakti, gara-gara main tembak, terjadilah, perharap maha besar, yang mengubah jalanan sejarah, di negeri kita ini. Kita harus pandai memetik pelajaran sejarah di masa silam. Dulu saya juga tidak pernah, dengan mudah menuduh, mencurigai, menuduh. Ada orang-orang besar, mendanai, asyak seunjuk rasa. Ada orang-orang besar, menggerakkan unjuk rasa. Kalau dikaitkan dengan situasi sekarang, kalau ada informasi, atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya. Menuduh seseorang, menuduh sebuah kalangan, menuduh, menuduh sebuah partai politik, melakukan seperti itu, pertama itu fitnah. Fitnah lebih kecam, dibandingkan pembunuhan. Saya beritahu you. Yang kedua, menghina. Rakyat bukan kelompok bayaran. Urusan hati nurani, tidak ada yang, bisa, mempengaruhi, uang, tidak ada gunanya. Apalagi kalau urusan akidah, banyak di dunia ini, mereka yang rela, mengorbankan jiwanya, demi akidah. menfetnah orang yang dilaporkan itu, partai politik atau pihak-pihak yang dilaporkan itu, atas nama analisis intelijen, sekaligus menghina. kita tahu, Arab Spring, mulai dari Mesin, Libya, Tunisia, Yemen, itu tidak ada dikatakan penggeraknya, leaderless revolution, yang mengumandui handbook, social media, itulah era digital society, itulah era sekarang ini. Jadi jangan, tiba-tiba menyimpulkan ini, yang menggerakkan, ini, yang mendanai, seperti itu. Dalam menanggapi soal, kemungkinan ada laporan, yang tidak berdasar seperti itu, saya bukan orang yang, sekedar bicara. Saya kumpulkan keterangan, saya korek, apa yang ada dalam pikiran, para penyelenggara negara, jajaran pemerintahan, beliau-beliau yang sedang mengemban amanah, baru saya bicara. Saudara-saudara, berbahaya, jika di sebuah negara, ada intelligent failure, dan intelligent error. ini istilah intelligence. Intelligence failure, intelligence failure, misalnya, laporannya itu, berlebihan, atau kurang. Aman saja Pak, tenang-tenang saja, sudah tidur-tidur saja ini, tidak ada apa-apa. Ini paling-paling unjuk rasanya, 500 orang. Tiba-tiba 50 ribu, terjadi sesuatu, semua tidak siap, that is intelligence failure. Kalau intelligence error, analisisnya, bengkok, datanya tidak ada, faktanya tidak ada, dikait-kaitkan, ambil sumber sosial media, termasuk buzzer, di analisis, ah, pasti ini yang menggerakkan, pasti ini yang mendanai. Itu intelligence error. So, it is very, very dangerous. Kehidupan bernegara, dipenuhi dengan, info, laporan-laporan, bisikan-bisikan, ataupun yang mengatakan dirinya, sebagai intelligence report. Kita ini sering gaduh, gerusa-gerusu, panik, dan bertindak reaktif, tak menentu. sibuk, tapi value-nya tidak ada. Kita sering tidak tidur, untuk melakukan banyak hal, untuk atasi masalah. Ternyata masalah tidak bisa diatasi. Oleh karena itu, kami berpendapat, dengan apa yang terjadi, yang bergulir, sekarang ini, dari hari ke hari, dari jam ke jam. Saya pantau, saya dengarkan, saya analisis, saya punya insting, dan naluri, yang terpikir barangkali, yang dilaksanakan barangkali, bagaimana, seolah-olah, bagaimanapun, unjuk rasa, harus kita cegah. Harus kita gembosi. Sekat, tutup, di luar, kota Jakarta. Jangan sampai ada yang masuk, dari daerah-daerah, dari provinsi yang lain. Langkah-langkah itu, boleh dikatakan, tidak salah, tidak salah, dalam arti, akan jauh lebih baik, tidak perlu harus ada, unjuk rasa, apalagi unjuk rasa yang besar, apalagi yang bisa anarkis, tetapi masalah selesai. Sepanjang masalah itu, bisa diselesaikan, itu yang terbaik, nilainya 100. A plus. Mari kita bertanya sekarang, sebenarnya, apa masalah yang kita hadapi, apa masalahnya, saudara-saudara, dan kenapa, di seluruh tanah air, bukan hanya di Jakarta, saya kira semua memantau, di Sumatera, di bagian Jawa yang lain, di luar Jawa yang lain, rakyat melakukan protes, dan nunjuk rasa, tidak mungkin tidak ada sebabnya, mari kita lihat dari sebab, akibat, mesti adalah yang diprotes, yang dituntut, tidak mungkin tidak ada, ribuan rakyat berkumpul, hanya untuk happy-happy, untuk jalan-jalan, sudah lama, tidak lihat Jakarta, misalnya, barangkali, karena merasa, yang diprotes itu, dan tuntutannya itu, tidak didengar, nah kalau, sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai lembaran kuda, masih akan ada, unjuk rasa itu, ini pengalaman saya, 10 tahun memimpin, dan banyak juga unjuk rasa, 5 tahun jadi menteri, mengekupul hukam juga saya dulu, banyak unjuk rasa, mari kita bikin mudah urusan ini, jangan dibersulit, mari kita kembali, ke kuriah manajemen, dan metode pemecahan, persoalan, itu semester 1, yang kuriah di ilmu manajemen, ilmu kepemimpinan, begini, Pak Ahok, Gubernur Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, dianggap, menistakan agama, ayo, kita kembali ke situ dulu, pengenistaan agama itu, secara hukum, tidak boleh, dan dilarang, kembali ke sistem hukum kita, kembali ke KUHP kita, di Indonesia, di Indonesia sudah ada jurisprudensi, sudah ada presiden, sudah ada penegakan hukum di waktu yang lalu, menyangkut urusan ini, yang terbukti bersalah, juga telah diberikan sanksi, jadi, kalau ingin negara kita ini, tidak terbakar, oleh amarah para penuntut keadilan, jangan salah kutip, negara ini tidak terbakar, oleh amarah para penuntut keadilan, bola sekarang ada di penegak hukum, bukan di jalan-jalan raya, bukan di tangan Pak Jokowi, bukan di tangan para pemimpin organisasi masa Islam, bukan di partai demokrat, partai manapun, bola sekarang ada di penegak hukum, jutaan mata rakyat Indonesia memandang, mengikuti, melalui media tradisional, maupun melalui media sosial, bahkan percakapan, di lingkungan Polri, di lingkungan kejaksaan, di lingkungan pengadilan, para hakim, ataupun di jajaran pemerintahan, di era keterbukaan, dan di era digital society sekarang ini, dengan cepat menyebar, hati-hati, hati-hati, nah harapan partai demokrat, saya kira harapan rakyat juga begitu, penegakan hukum haruslah fair, transparan, dan adil, jangan direkayasa, jika proses penegakan hukum berjalan benar, fair, transparan, dan adil, dan tidak direkayasa, rakyat, rakyat harus menerima apapun hasilnya, ayo kita mendidik diri kita semua, dengan menghormati proses penegakan hukum, hukum sebagai panglima, dengan catatan, para penegak hukum amanah, menjalankan tugasnya dengan benar, tanpa tekanan dari siapapun, harus kita terima apapun hasilnya, setelah ada putusan, pengadilan, mungkin, ada yang puas, bukan mungkin, saya kira pasti ya, ada yang puas, ada yang tidak puas, nah kalau tidak puas, ada aturan lainnya, bisa naik banding, pihak yang berhak untuk naik banding, sampai ke kasasi, sampai ke PK, ada aturannya, terbuka, begitu. itu. Terima kasih.